hai hai eh what up everyone kembali lagi dengan Gunadi disini jam 4.47 sore hari pulang dari Central Park Mall habis nge-gym terus mau pulang ke rumah Aduh akhirnya bikin video ini juga siang juga selama ini bikin video-video malam terus Aduh glad to be back bro kali ini mau ngomongin apa ya ngomongin wancana ini kali tahun baru pasti banyak banget tuh kalau misalkan tahun baru-baru Aduh tahun baru gue pengen ini gue pengen itu gue pengen ini pengen itu ya hayalah bro ngasih udah nunggu tahun baru kali kalau pengen ini pengen itu mah enggak harus tahun baru lagi buat cewek tuh biasanya yang Aduh gue pengen diet tahun baru Astaga diet dong nunggu tahun baru dia tuh bisa kapan-kapan aja coy gitu loh yang lebih bermakna sedikit lah gitu loh kayak aduh gue udah lulus nih misalkan lulus kuliah nih tahun baru ini gue pokoknya tetap kerja nah kayak yang lebih berkualitas sedikit ngomongin terus seperti itu ya gua sih berharap tahun baru semuanya akan baik-baik saja terutama negara gua negara Indonesia negara kita sih tempatnya buat tempat gua doang negara kita akan terutama ini mau masuk musim pemilu kan pemila presiden ya semoga semuanya lancar-lancar aja tidak ada bentrok tidak ada bersenggolan gue berharap di tahun depan 2019 semuanya akan jadi lebih baik dari sekarang akan apa namanya itu lebih ya perpolitikan hukum Indonesia semuanya jauh lebih baiklah kehidupan sehari-hari jauh lebih baik daripada sekarang begitu juga dengan orang-orangnya terutama angoan berkecimpung di di otomotif nih kan terutama para pengedar-pengendaranya maaf terutama para pengedar-pengendaranya terus kalau di dunia internet di dunia maya terutama yang suka nyinyir-nyinyir kagak jelas itu tuh yang harus diperbaiki videonya gak lama-lama karena rutin juga gak jauh dari serapak rumah gue paling kayak cuman 15 menit paling lama aduh cuma ini macet sih ya semoga tidak ada macet-macetan semoga orang Indonesia lainnya semoga orang Indonesia lainnya lebih senang naik kendaraan umum gua pun akan mencoba di tahun depan ini kan pasti public transportation Indonesia Jakarta terutama akan jauh lebih baik gua mungkin akan mencoba juga untuk mengurangi penggunaan mobil dan mungkin gua akan menggunakan kendaraan umum gitu loh mungkin ada seru juga kali kalau kita mau review-review kendaraan-kendaraan umum gitu hahaha kan ada yang baru tuh apa namanya MRT ya nanti ya MRT terus kita review Transjakarta mungkin kayaknya itu bakal diseru juga sih biar sekarang ngajak kayak teman-teman kita saudara-saudara kita itu untuk ayo naik kendaraan umum loh ini enggak seburuk itu kendaraan umum itu gitu boleh boleh gua coba nanti sih teman gua nggak menjanjikan apapun karena gua pribadi orangnya adalah orang yang lebih senang nyetir sendiri daripada disetirin karena suka kayak nih masih ngerokok udah tahu nggak boleh ngerokok udah ngebuta lagi ngap-ngap ya untung kita pakai helm ya Aduh maaf-maaf terus udah berapa kali tuh kemarin pas gua pergi sama Fergie dia dipotong orang orang nggak pakai spion nah semoga di 2019 banyak orang lebih menggunakan spion dan senampusennya terutama untuk ibu-ibu mami-mami mama-mamak emak-emak apapun itu sebutannya tante nenek-nenek itulah pokoknya yang berhubungan dengan mereka itu yang ciri-ciri seperti mereka itu kalian semua tolonglah kami anak muda ini agar mengurangi kecelakaan gunakanlah spion dan sen kalian di tahun 2019 dan seterusnya geng 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 permisi permisi lubang besar buset mobilnya hancur bos eh ya udah paling semoga di 2019 semua baik-baik saja buat temen-temen ini namanya adalah bakal nanti ada pesta demokrasi di Indonesia pasti akan banyak orang-orang yang menunggangi menurut gua pribadi karena gua ada belajar di fisip juga di fakultas ilmu sosial dan politik jadi kayak gua mau belajar ini kadang-kadang sedikit-sedikit pasti di rame-rame kayak begini pasti ada oknum-oknum yang mau menunggangi ini semua nah kita harus pintar-pintar tinggalkan hoax pasti akan sangat banyak hoax yang akan menjatuhkan salah satu temen naikkan salah satu paslon terutama pasangan calon itulah pokoknya pasti akan terdiri dari banyak hoax hoax gue berani jamin itu terus pastikanlah informasi yang kalian dapat tempat itu itu tuh bener-bener adanya dari sumber yang jelas terpercaya kredibilitas Hai udah gitu ya jangan mudah lah bersenggolan dengan teman-teman yang mungkin karena namanya ini kan udah kemarin tuh sangat panas tuh unsur Sarah tuh untuk dijadikan kampanye-kampanye gitu nah jangan sampai lah kalian semua nih orang-orang pintar kalau kata Om Deddy itu smart people jangan sampai kalian semua tuh termakan oleh orang-orang tak bertahun-jawab inilah pokoknya gua nggak mau ada perpecahan di negara ini kayak gua care I do care about my country I love my country I love you all kita semua sama orang Indonesia tidak ada perbedaan apapun Hai Hai jadi kalau bagi mereka-mereka yang masih membahas tentang seperti itu untuk perpolitikan Indonesia tuh menurut gua kampungan Hai primitif dari enggak bukan zamannya lagi ngomongin kayak gitu oke jadi pinter-pinter lah pinter-pinter memilih informasi dan mensortir-sortir informasi oke jangan langsung dipercaya begitu saja informasinya Oke berhasil sakin dulu video kali ini itu imbawan gua dan itu rencana gua tahun depan beberapa ada ulasan juga kayak gua mau jauh lebih baik pokoknya negara ini bukan cuman gua pribadi tapi semuanya Oke berhasil itu aja don't forget to comment share like subscribe and follow my instagram guna di underscore and I'll see you next one guys and as always bye bye